Hi guys welcome back to my channel kali ini gua ke Jepang bentar lagi landing di Osaka Kansai International Airport gua naik KT kemarin harganya 5 jutaan jadi PP 10 juta 100 ribuan baliknya gua naik Philippine Airlines mau tahu syarat-syarat ke Jepang gimana ikutin terus video ini sampai akhir ya guys dan gua akan rekomendasi hotel-hotel yang gua nginep selama di Jepang jangan lupa ini juga harus diisi visit Japanweb nanti setelah diisi semuanya bakal dapat barcode barcode nya ini buat nunjukin ke petugas setelah kita turun pesawat ini buat masuk ke Jepang wajib linknya ini ya guys ini gua udah keluar dari imigrasi nggak ribet guys dan nggak ngantri panjang juga ini gua mau menuju ke railway gua mau cari monorail menuju ke Osaka nah gua malam ini mau nginep di Kyoto oke railwaynya ada di lantai dua gua mau isi suikakat gua dulu buat selama trip dua minggu di Jepang gua isi 10.000 dulu kalau nggak cukup nanti top up lagi untuk suikakat ini gua ada bawa dari di Jakarta kalian bisa beli di topet atau di travel agent di Jepang langsung beli juga bisa ya guys nah ini terminalnya di situ terminal jadi kalau kalian mau beli tiket haruka itu bisa dapat ikoka ikonnya kalau nggak salah 1500 yen depositnya 500 yen ke sisanya bisa buat naik kereta buat naik kereta ke Osaka atau ke Kyoto ya Nah atau juga bisa naik nangkai kemarin gua naik nangkai 1250 yen dari Kansai ke Kyoto belinya di situ untuk tiketnya hari pertama di Jepang gua nginep di Kyoto jadi dari Kansai gua langsung ke Kyoto beli tiket dapet dua tiket pertama tiketnya menuju Tenggacaya nanti transit pakai tiket kedua dari Tenggacaya stasiun menuju ke Kawaramachi stasiun Kyoto akhirnya gua udah sampai gua nginep di Kyoto Kawaramachi pergi многие nanti pokokan Hai nah ini disini juga ada free minuman mau kopi kopi ini esnya ini semua free guys sisir ada ini cukuran ada sabun muka ada posturizer ada sikat gigi ada handuk kecil ini satu malam cuma Rp420.000 biasa harga segitu cuman dapet kapsul lokasi juga oke banget deket dengan hanku train subway mau ke Gion juga deket nih ada air purifier ada kulkas bahkan ada bathtub tapi betap disini kecil oke kan dengan harga segini Nah kalau di Jepang itu nginep di hotel ataupun hostel biasa dapet piyama karena gue nyampe Kyoto udah malem jadi udah lapar langsung makan sushi dulu ini musashi sushi lokasi enggak jauh dari hotel nanti kalian bisa cek di Google Maps harganya murah guys start Rp10.000 daftar harga-harganya guys gua makan 8 porsi cuman habis sekitar 160 ribuan guys ini baru jam 8-an tapi udah super sepi banget biasa ini masih rame masih sepi Oke guys jadi ini malam pertama gua nginep di hotel musashi Kyoto Kawaramachi mau ke ke subway jalan kaki cuman 300 meter turun ke bawah langsung tempat pusat shopping mau cari makan banyak banget disini mau ke Nishiki market juga deket next ikutin terus gua bakal pindah hotel buat di review selama di Kyoto mungkin gua disini 4 atau 5 hari see you di next hotel kemudian hai 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 oh 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 sos, kemudian pedas, kemudian jus, dan kemudian seluruh matik next hotel gue nginep di hostel karena hari ini weekend jadi hotel di kyoto rata-rata semuanya mahal dan gue pilih hostel hostel ini per malam weekdaynya 300 ribuan tapi di weekend harganya 650 ribu sebelum pandemi gue waktu itu ke jepang gue ke fukuoka dan gue nginep di hostel the millenials dan menurut gue ini hostel terbaik yang pernah gue nginep di jepang pada saat check-in kita boleh pilih 3 amenities free sisanya harus bayar dan semua pengaturan lampu dan kasur melalui airport gue sukanya disini kasurnya tebel terus bantalnya juga dapet 2 dan tebel kalau di hostel-hostel lain ya ampun kasurnya tipis banget guys gak enak yang nginep di hostel itu toilet sharing kamar mandi sharing terus gak boleh berisik sama sekali tempat koper ini masih better ya tempat koper bisa taruh di bawah ranjang tapi kalau di hostel lain ada storage khusus buat taruh koper jadi semua koper tumpuk disitu dan buka tutup koper ribet dan jauh dari kamar jadi kalau emang kalian tripnya barang temen berdua better ambil hotel bisa sharing karena hostel di jepang itu juga gak murah rata-rata harganya 400-500 ribuan per malam semua hotel di jepang atau hostel biasa ada sediain coin laundry head dryer bahkan beberapa hotel ada sediain catokan catokan di hostel ini kita bisa dapet free flow beer dari jam 5.30 sampai 6.30 tapi jangan lupa disini self service habis minum harus cuci gelasnya sendiri ya dan disini perlengkapan kitchen lengkap teh, kofi, es semua gratis bikin sendiri mau masak mau ngirit silahkan bisa dipakai kompor segala macam mixer semua bisa dipakai dinner malam ini gue mau makan ramen namanya wajo ryomen sugari awalnya gue bingung ini pintunya mana kok kecil banget oh ternyata bener ini pintunya jadi hati-hati kepalnya ya guys dan gue kira gue lagi hoki lagi sepi ternyata di dalam banyak ngantri gue ngantri sekitar sejam karena mejanya dikit ini lokasinya dekat dengan Nishiki Market Karasuma Station dan Shijo Station wow cek racinya guys ada sumpit lada dan garam disini terkenalnya sukemen tapi gue salah order guys gue pesennya ramen kuahnya ting banget buat gue keasinan kalau sukemen mungkin pas ya karena ngedip noodle-nya ke kuahnya dan disini uniknya ada yuju noodle ramen tadi porsinya kecil guys dan gak kenyang gue lanjut supper gyoza chow-chow disini gue pesen octopus goreng tepung lalu pesen gyoza gyozanya kecil-kecil tapi ini enak guys crispy dalamnya juicy isi lapar terus gue pesen teba gyoza chicken wings yang diisi dengan daging gyoza dalamnya juicy banget luarnya crispy enak hari ini hari ketiga gue di kyoto hari ini gue mau ke arah siama yang mau ke arah siama disini ada dua opsi bisa naik kereta atau naik bus naik bus 50 menit naik kereta 40 menit naik bus harganya 230 yen naik kereta 480 yen tapi naik kereta harus satu kali ganti kereta lagi guys yang mau naik bus bisa dari Kawaramachi Sanjo atau depan Resol Hotel busnya nomor 11 kalau mau naik kereta lewat Tozai Line selengkapnya kalian bisa cek di google map ya guys kembali berita jika jika terima selamat menikmati ini malam ketiga gue di Kyoto nanti di next hotel gue bakal nginep 2 malam ini gue pindah hotel cuma di seberangnya aja gue bawa 2 koper cuma yang satu koper cabin gue masukin kedalem sama ada satu praktek ini udah sampe tinggal seberang doang tadi gue nginep di hotel Resol posisinya masih sama dekat dengan hotel The Millennial sama hotel musik jadi keluar semua ada shopping center yang ini harga normalnya 2 jutaan karena ini masih low session harganya promo 1 malam 600 ribu ada bathtub juga tapi bathtubnya kecil masih mendingan ini daripada yang hotel musik lebih kecil lagi sampo kondisioner 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 sabun semua udah dapet mari kita cek ada cup ada charger iphone ada dryer ada piyama malam-malam cari ramen sebenernya belum malam sih baru jam tujuan tapi di jalan ini emang sepi guys ntar gue mau cobain ramen yang 3 tahun berturut-turut dapat miselin makanya sama YouTube makanya sama YouTube makanya sama YouTube selamat menikmati selamat menikmati gua kemana-mana itu pakai google map ini cukup akurat dari jamnya terus nanti ada petunjuknya naiknya dari platform mana plus harganya juga udah ada ini ya gua klik yang ini jam 12.07 sama 12.07 terima kasih selamat menikmati 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 nah ini juga bus stop gua kemana-mana naik bus jadi ini hotel enak banget buat kemana-mana mau naik kereta juga deket tapi lebih enak naik bus tapi lebih enak naik bus karena gak usah transit transit ganti-ganti kereta oke gua mau cari makan dulu gua kesini buat makan dan hori kei daichi ramen ini mantep ini mantep disini ada cabainya terus di ini tuh ada cabai buku porsi porsinya gede banget satu gang dengan pasar ini nishiki nah dulu gua nginep hotelnya di gang ini sama di gang sini juga ada terima kasih 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 nobody tadinya gua mau kesini pagi-pagi jam 6 tapi bangunnya Kesiangan akhirnya kesini jam 10 kirain sepi ternyata lagi ada field trip anak sekolah rame sekali jadi mau buat video juga susah kayaknya ada dua puluhan bus sekolah cocoknya hari ini bersahabat banget biarpun terik tapi anginnya dingin guys habis ini gua mau ke Starbucks gua berangkat ke Jepang ini tanggal 14 Oktober jadi banyak nanya juga di sana lagi musim apa mulai musim gugur tapi di Kyoto musim gugurnya bulan 11 kayaknya akhir November kalau di Hokkaido katanya udah mulai musim gugur sama di Aomori juga udah musim gugur kalau sempet nanti gua mau ke Aomori terus disini suhunya kalau siang 20-24 derajat ini gua masih pakai yang tipis panas cuman kalau ada angin lumayan dingin terus kemarin hujan seharian nah itu dingin karena hujan Jepang enaknya bulan berapa tergantung kalian sukanya musim apa kalau Oktober begini adem terus low season harga mungkin lebih murah hotel-hotel lebih murah kalau high season nya itu di Desember sampai Januari terus nanti sakura di bulan tiga bulan empat itu juga high season itu mahal guys Jepang udah buka buat kalian yang mau kesini simak video ini guys jadi gua berangkat itu beli tiketnya termasuk dadakan karena begitu bilang Jepang udah dibuka bebas visa gua langsung capcus beli tiket begonya gua karena dimana-mana di Instagram di berita tulisnya bebas visa ternyata itu bukan bebas visa seperti biasa visa harus tetap apply buat kalian yang punya e-passport itu harus apply visa waiver cuman kali ini visa waiver nggak bisa apply di embassy harus di VCF Global itu harus bayar admin 120.000 buat kalian yang paspornya paspor biasa itu sama harus apply visa di VCF Global juga di Kuningan City di lantai satu atau dua saya lupa harganya kalau yang paspor biasa 400.000 adminnya 120.000 tapi sebelum kalian apply visa kalian harus daftar online dulu untuk ambil nomor antrian nanti dapat email terus kalian bisa pilih mau tanggal berapa di jam berapa dan karena tanggal 11 mulai dibuka gua beli tiket tanggal 14 terus tanggal sekitar tanggal 8 atau 9 gua apply visa ternyata sampai di VCF Global katanya belum bisa apply visa apply visa itu start tanggal 11 Oktober terus gua telpon ke embassy dan bolak-balik lah pokoknya beberapa hari gua ngurusin itu dan nggak ada berita yang jelas terus katanya nanti aja tanggal 11 Oktober buat kejelasannya waduh gua udah beli tiket tanggal 14 nya bakal bakal berangkatnya batal nih tiket gua bakal hangus karena gua udah telfon nggak bisa refund terus gua jelasin gua punya multiple visa yang berlaku sampai 2024 nah katanya kalau masih punya multiple visa yang berlaku 5 tahun bisa langsung berangkat dan mulai tanggal 11 Oktober buat kalian yang vaksinnya Sinova itu nggak usah khawatir nggak perlu karantina jadi pokoknya kalian udah vaksin tiga kali bisa berangkat ke Jepang gua tetep beli asuransi sebelum berangkat gua lupa harganya 300 ribuan buat 15 hari Oke videonya semoga bermanfaat kalau kurang jelas kalian boleh nanya di kolom komen ikutin terus next video gua bakal share jadi di satu video hotel-hotel ataupun hostel yang gua nginep selama di Jepang bye-bye hai 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 Monsieur Department tábeta Dio awy Vel rasya Oh And Her Terima kasih telah menonton!